Kejahatan bisa terjadi kapan saja dan berdampak buruk pada perekonomian atau kehidupan sosial. Secara umum, kejahatan dibagi menjadi empat, salah satunya ialah kejahatan terhadap hak kepemilikan barang, contohnya perampokan rumah. Chile adalah negara teratas berdasarkan tingkat kasus perampokan sedunia. Pada tahun 2016, tingkat kasus perampokan di Chile sebesar 1.193,6 kasus per 100 ribu populasi. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2018, mengalami kejadian perampokan sebesar 90.757 kali. Maka dari itu, untuk meningkatkan keamanan rumah, digunakanlah beberapa perangkat, contohnya ialah, gembok konvensional, gembok angka, pin atau password, kartu RFID, fingerprint. Namun pada penggunaannya perangkat-perangkat tersebut masih mempunyai kelemahan. Kelemahan dari gembok konvensional dan RFID ialah ketika kita lupa membawa atau menaruh, kunci atau kartunya, kita harus mencari dulu agar bisa gembok terbuka. Lalu kelemahan pada penggunaan pin dan gembok angka, orang bisa saja mengintip tanpa sepengetahuan kita pada saat memasukkan kombinasi angka atau pin. Kemudian kelemahan pada fingerprint, bila jari yang dideteksi berada dalam kondisi basah, berkeringat atau kotor, maka proses pengenalan dapat sulit dilakukan. Dengan kelemahan-kelemahan yang telah disebutkan. Dibutuhkan, sebuah perangkat yang efisien dan efektif, serta dapat menutupi kelemahan tadi. Lalu, muncullah face recognition. Apa itu face recognition? Face recognition atau yang populer disebut face unlock, adalah teknologi terkini yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi atau memverifikasi wajah seseorang melalui sebuah gambar digital secara tiga dimensi. Ada dua tahapan dalam proses face recognition, yaitu yang pertama adalah face detection dan yang kedua ialah face identification. Alat ini menggunakan metode hard-cass cut pada proses face detection, lalu menggunakan metode again face pada proses face identification. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 1. Pastikan tegangan aki di atas 11,5 volt. 2. Pasangkan aki. Terima kasih telah menonton! 3. Pasangkan kabel webcam. 3. Pasangkan kabel webcam. 4. Tekan tombol power pada samping panel. 5. Tunggu LCD menampilkan program Starbit. 6. Posisikan wajah agar berhadap-hadapan dengan kamera. 6. Posisikan wajah agar berhadapan dengan kamera. 6. Posisikan membiakan kabel webcam. 6. Posisikan wajah agar berhadapan dengan kamera. 6. Posisikan di atas 11,5 volt. 7. Posisikan wajah agar berhadapan dengan kamera. 6. Posisikan wajah agar berhadapan dengan kamera. Pada pengujian kali ini, objek pengujian dianggap sebagai orang asing. Ketika wajah objek pengujian dideteksi wajahnya, maka LCD akan menampilkan kata unknown, sehingga pintu terus menutup. Pertama buka pengaturan LAN untuk IPv4. Sesuaikan pengaturannya agar seperti berikut. Lalu buka software VNC kemudian ketikan alamat dari Raspberry-nya. Lalu masukkan username dan password Raspberry. Setelah dimasukkan maka VNC akan menampilkan Raspberry-an yang di dalamnya terdapat tampilan dari kamera webcam. Pertama, pastikan laptop dan Raspberry berada dalam satu jaringan Wi-Fi. Kemudian buka software Chrome, lalu buka homepage dari router Wi-Fi-nya. Jangan lupa subscribe ya. Catat IP Raspberry Kemudian buka software VNC lalu ketikan IP Raspberry yang dicatat tadi Langkah setelahnya mirip seperti ketika kita mengakses Raspberry menggunakan kabel LAN Terima kasih telah menonton!